Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue ada acara favorit party untuk Bapak Niki dan Ibu Mira Saya sudah mengambil Indonesia di Tawin Mereka ingin mengakhiri tugasnya di Tawin, Australia Jadi, sebagai seorang Indonesia, kami memiliki party untuk mereka Kita mulai pada 6.30, tapi kita harus datang lebih awal dari waktu ini Jadi, hari ini gue udah rapi, gue udah siap-siap mau dijemput temen buat acaranya Lihat makeup gue Nggak terlalu terlalu banyak kan ya Terus, iya baju gue, kayak gitu doang Bajuk spesial Kayak tadi sih pada menanya pakai batik atau gimana, tapi Untuk gue, gue nggak berpindah Ada sih baju kebaya, tapi itu sudah di atas legat gue Jadi, itu senang untuk mengambilnya Nanti akan gue liput lagi Jadi, jangan lupa apa-apa Terima kasih, guys Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 saya harus berangkat apapun yang terjadi di Jakarta kami akan berangkat tapi yang terjadi di sini itu yang sangat berangkat kami sudah selalu pada saat malam mau tidur sudah menikmati bagaimana ya kita masih punya kesempatan yang berpenuh menikmati rasanya bagaimana walaupun belakangan saya baru tahu bahwa hari saat malam ini sebenarnya disiapkan Bapak Ibu sekalian saya sangat berharu saya sedih saat itu saya menurut Allah untuk tidak menangis walaupun saya masuk berangkat dalam menangis ke ruangan ini karena sambutan Bapak Ibu sekalian saya berangkat bahwa pengalaman itu di Darwin saya selalu mengatakan menjadi pengalaman itu yang terlindah dalam hidup kami selama ini terima kasih 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 tapi kami coba kami paksakan pergi ke Belumboy untuk juga bisa dekat dengan komunitas kita di Belumboy yang memang sangat jauh dari sini sangat remun dan sulit berjalan tapi itulah buat kami saya katakan tadi bahwa keberadaan kami di Darlin adalah melayani ya Bapak Ibu sekalian suatu kebahagiaan buat saya bahwa apa yang saya harapkan bahwa masyarakat kita bisa bersatu, masyarakat kita bisa sangat mendukung Alhamdulillah sekidaknya hampir seluruh hal yang kita semua berada dalam satu kesatuan ya saya sangat bangga, saya sangat bahagia, kalaupun saya harus bilang, sekidaknya saya pernah mengasihkan bahwa mungkin ini salah satu di dunia satu kota di dunia yang komunitas Indonesia yang paling solid yang paling solid dan menurutku juga anak itu tidak terlalu besar tapi ingat Bapak Ibu sekalian di salah satu komunitas yang tidak terlalu besar it can be a happy heaven but on the other side of the coin kalau kita tidak solid it is a long time had saya selalu kasih contoh di kantor kami juga yang kecil kalau kita menciptakan kantor ini menjadi surga kita bersama tapi kalau kita mencari kantor ini kita jadikan merata selama kita ber tugas kita bikin keributan yang mana yang kita pilih saya tentu memilih yang pertama saya dilahirkan saya begitu besar untuk mencari teman saya bukan mencari posisi itu saya teman-teman yang saya cari adalah teman dan saudara alhamdulillah dan bersyukur dan saudara-saudara dan saudara-saudara di sini dan di tempat-tempat di mana saya kami pernah hidup kami selalu punya saudara dan sampai saat ini kami masih berkomunikasi walaupun kami tidak sangat berjuang tapi rasa persaudaraan itu tidak jadi Bapak Ibu sekalian kalau saya punya kekurangan saya yang bila punya kekurangan jangan lalu ingat-ingat terus mohon izin ingat aja yang baiknya karena insya Allah saya ini pasti akan membawa yang semua yang baik karena enggak ada yang enggak bayangkan di sini saya selalu menatakan bahwa tahun depan saya pensiun mungkin salah satu di bulan saya setelah pensiun adalah pertama kegiatan insya Allah saya punya kehidupan baru di Bali karena saya punya putra di Bali jadi Bali tidak tergaling setidaknya kalau saya pakai freeboard file saya cukup lah buat bikin tiket kegiatan Bali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan akan kami bawa dalam kehidupan kami selama insya Allah dan apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekarang mudah-mudahan bisa berkenan dan saya hanya berharap bahwa keberadaan kami setidaknya bisa memberikan sedikit kontribusi bagi besatuan kesatuan 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 komunitas Indonesia tidak tergantung dengan keberadaan kami sehingga kami bisa berikan bahwa kalau kita punya cita-cita untuk membuat satu rumah Indonesia mudah-mudahan satu hari bisa terjadi karena perjuangan ini adalah perjuangan yang panjang saya tidak tahu juga mulai dari mana saya juga di pun tapi hanya ada pada kanan Bapak Ibu sekalianlah ini bisa berusaha kami tugasnya adalah mencoba memberikan spirit mengisi spirit itu dan mencoba mendorong selebihnya ada Bapak Ibu sekalian sebagian yang kita semangisnya tentu saya tetap berpulang dan mengharapkan ini bisa terujur pada waktunya ya apaan ya saya sudah bingung Pak Jawa dan kawan saya dan cari perhatian kepada Pak Selanis dan mencoba memiliki terakhir tentu Ibu dapat sejaya beberapa organisasi dan perempuan kita juga tidak kalah perangnya dalam pelancangan pelawaran dan kebiasaan kebiasaan kebiasaan